Aku izin bacakan, ada dari Taufik di Tanggerang, apakah asuransi masuk ke dalam harta warisan? Kalau masuk harta warisan, apakah ahli waris yang tidak dicantumkan atau belum ada saat asuransi dibuka berhak pada saat polis asuransi dicairkan? Nah, emang nggak Ibu Destri di Jawa? Taufik, ini juga sedang menjurus ini ya, seperti yang disampaikan pada video. Baik Taufik, kalau bicara mengenai asuransi, sependek yang saya pahami ada satu prinsip mengenai insurable interest. Jadi, terkait dengan penerima manfaat dan mereka-mereka yang memang memiliki kepentingan terhadap klaimnya atau pertanggungannya itu. Nah, memang kalau sependek riset saya terkait dengan insurable interest itu, pihak asuransi biasanya ada SOP atau prosedur mengenai pencairan pertanggungannya atau klaim asuransinya. Nah, salah satu prosedur yang saya baca, saya sudah mereset ini di beberapa SOP dari perusahaan asuransi-asuransi besar. Salah satu SOP untuk pencairan klaim pertanggungan itu adalah penetapan ahli waris dari instansi yang berwarna. Nah, berarti ketika kemudian akan mencairkan pertanggungan asuransi itu, dibutuhkan penetapan ahli waris dari pengadilan agama ketika pewarisnya ini beratangan islam. Nah, bagaimana? Tadi pertanyaan Taufik bagus. Sebagaimana ketika di dalam polis itu menyebutkan tarahlah yang menerima manfaat atau ahli warisnya adalah misalkan hanya A gitu ya. Atau mungkin A dan B. A dan B ini yang satu bisa jadi bukanlah ahli waris yang berhak mewaris gitu. Nah, ketika kemudian mau mencairkan gitu ya, sependek yang saya pahami, dan termasuk saya membaca beberapa penetapan pengadilan agama, apa yang ada di dalam polis itu memang intinya dia yang menerima manfaat gitu ya, secara administratifnya. Tetapi dia dalam tanda kutip belum memiliki seharusnya. Nah, jadi hak kepemilikannya itu bukanlah kemudian linier dengan siapa yang dicantumkan di dalam polis. Kalau kita bicara mengenai hak terhadap harta waris gitu ya, klaim asuransi apakah masuk harta waris? Menurut saya iya, karena dia adalah harta-harta yang diperoleh sesudah pewaris itu meninggal. Dia masuk klasifikasi itu. Nah, artinya ketika dia harta waris, maka dia menjadi hak dari ahli waris yang berhak mewaris. Ketika polisnya tadi menyebutkan ada ahli waris yang bisa jadi tidak berhak mewaris, kemudian pencairannya itu menggunakan penetapan ahli waris dari pengadilan agama, saya yakin pengadilan agama akan menetapkan ahli waris yang berhak mewaris adalah ahli waris langsungnya. Nah, dalam kasus itu siapa ahli waris langsungnya? Nah, kalau janda atau gudanya sudah tidak ada, maka pertanyaannya apakah ada anak di situ, apakah ada ayahnya, apakah ada ibunya pewaris gitu ya, maka mereka itulah yang merupakan ahli waris yang berhak mewaris, dan menurut saya mereka lah yang berhak terhadap klaim atas asuransi pewaris gitu ya, atau pertanggungan dari pewaris. Demikian, Pak Fikir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!